Hai guys, kali ini aku bakalan ngebahas soal gimana sih seorang UX writer dalam memilih kata yang tepat yang nantinya dapat digunakan sebagai pesan error di aplikasi, label di aplikasi, ataupun untuk screen-screen lainnya. Nah, pertama kali kita harus mengenali siapa user kita, karena ini akan berpengaruh bagaimana cara kita menyampaikan pesan tersebut termasuk pemilihan katanya. Tentu akan berbeda jika user kita dominan anak muda, atau tentu akan berbeda jika kita menyasar user yang segmentasinya usia tua, ataupun mereka yang tinggal di daerah pedesaan, atau mereka yang tinggal di daerah perkotaan. Perlakuan-perlakuan ini yang menentukan seorang UX writer dalam memilih kata, contohnya seperti ini, ketika kita berhadapan dengan user yang masih muda, atau kalangan milenial yang up to date dengan bahasa-bahasa kekinian, bahasa-bahasa slang, tentu kita wajar banget pakai kata-kata kui, gas, atau semacamnya. Tapi ini akan sukar dipahami bagi user yang tua, atau user yang masih belum dekat dengan realita kekinian. Nah, itu yang harus dipahami oleh seorang UX writer. Selanjutnya, apakah kita wajib menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Lagi-lagi, ini balik ke tone of voice, brand voice, sama bagaimana perusahaan kita dipandang oleh user tersebut. Kita harus tahu citra perusahaan. Nah, contohnya tuh misal Gojek. Gojek udah menerapkan atau mengizinkan bahwa seorang UX writer, termasuk penulis-penulis lainnya, untuk menggunakan bahasa-bahasa slang, bahasa-bahasa yang friendly, kekinian. Karena mereka memang tahu segmen mereka siapa, terus mereka menyasar apa, dan mereka memposisikan diri sebagai siapa ke user mereka. Nah, ini yang berpengaruh ke bagaimana kita memilih kata. Nah, balik lagi ke apakah kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Juga lagi-lagi ini, kembali ke kebijakan perusahaannya. Misalnya, kita Gojek mempersilahkan UX writer-nya menggunakan kata pake. Sementara di KBBI yang benar adalah pake. Karena Gojek tahu kalau yang umum digunakan sebagai interaksi sehari-hari para usernya adalah pake. P-A-K-E, bukan P-A-K-A-I. Hal-hal seperti inilah yang harus menjadi concern seorang UX writer. Selanjutnya adalah bagaimana seorang UX writer menghadapi kebingungan apakah harus menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris untuk sebuah padanan kata. Contohnya begini, pemakaian kata unduh dan download, unggah dan upload. Lagi-lagi kita harus tahu apakah user memahami term-term yang udah ada padanannya di bahasa Indonesia. Caranya supaya kita mengerti adalah lakukan riset kecil-kecilan. Misalnya nih, kita riset ke user yang emang udah pake aplikasi kita. Kita tanyakan, oh bu, oh pak, oh mas, oh kak, atau panggilan apapun ke user tersebut, tanyakan. Kalau misal saya menggunakan kata ini, apa yang bapak ibu tangkap? Jika yang mereka sampaikan sama dengan yang kita maksud, berarti gak masalah kita pake kata tersebut. Jadi kita tes dua kali, user lebih paham pake kata download atau pake kata unduh. Pokoknya kita harus melakukan riset kecil-kecilan terlebih dahulu. Selanjutnya, bagaimana menentukan kata yang tepat ketika satu kata itu memiliki pada sinonim atau persamaan kata. Contohnya order dan pesanan. Balik lagi, bagaimana kita membangun istilah tersebut di user. Karena kan seorang UX writer harus menerapkan prinsip clear, consist, and useful. Ketika udah clear, consist, and useful, tentu kita harus konsisten. Supaya user gak bingung, oh kok di page ini mereka menyebutnya order. Di page yang lain mereka menyebutnya pesanan. Pokoknya jangan bikin si user confused atau bingung dengan kata-kata yang kita pilih. Kita juga bisa menggunakan Google Trends sebagai referensi supaya kita lebih mantap nih kata mana sih yang lebih banyak digunakan order atau pesanan seperti itu. Kemudian gimana sih caranya supaya US writer punya perberhendaraan, perbendaharaan kata yang kaya atau punya banyak segudang kata. Nah tentu kita bukan manusia yang hafal segalanya, rajin-rajinlah buka kamus, digital kamus itu sekarang banyak banget. Juga bisa referensi dari media-media masa. Jadi kan media masa selalu mengeluarkan kata-kata baru, istilah-istilah baru. Pokoknya harus up to date sama perkembangan kebahasaan, baik itu bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Nah kalau khawatir grammar atau masalah tata bahasa, nggak masalah. Kita bisa cek lewat KBBI Daring untuk bahasa Indonesia atau webmaster atau apa itu yang untuk bahasa Inggris. Dan nggak masalah kalau kita pakai grammarly. Karena kan wajar ya, bahasa Inggris bukan bahasa utama kita, tapi itu bahasa internasional. Jadi saranku emang harus kenali siapa user kita, kemudian kenali siapa perusahaan kita, lalu kita harus sering-sering mengeksplor ilmu kebahasaan kita. Tapi kita juga harus tahu konteks dari screen tersebut, karena UX Writer itu nggak semata nulis, tapi bagaimana caranya kita mengkomunikasikan produk tersebut kepada si user selayaknya berinteraksi sesama manusia. Bukan sesama robot ataupun sesama sistem komputer kayak itu. Jadi kita harus membuka komunikasi yang lebih cair, yang lebih friendly, yang lebih bersahabat. Itulah tugas seorang UX Writer menyelesaikan masalah sebuah screen untuk usernya. Supaya user tuh lebih bisa memahami bahwa aplikasi ini tuh membantu mereka. Terima kasih.